Menteri Kooperasi Teten Mas Duki mengatakan, Petani sawit senang dapat untung dari minyak makan merah. Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Teten Mas Duki mengatakan, Para petani sawit senang karena bisa memperoleh nilai tambah dari mengolah sawit menjadi minyak makan merah yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Mereka, para petani sawit, tak lagi hanya menjual TBS-nya. Kalau 10 ton produksi minyak makan merah per hari, kita sudah hitung itu bisa didistribusikan ke dua kecamatan di sekitar kebun sawit. Dan ini akan memperkuat distribusi minyak makan merah sebagai alternatif. Minyak goreng ke masyarakat berkaitan dengan hal tersebut. Dia berterima kasih kepada Hipindu yang sudah mencarikan pasar minyak makan merah berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ketua Hipindu Budiharjo Iduwansyah. Lanjut Teten. Hipindu sudah mendapatkan permintaan 200 ton minyak makan merah dari jaringan restoran di Indonesia. Jadi, tidak usah ragu. Kita bisa bangun setiap 1000 hektare sawit. Kita bangun mini pabrik untuk CPU dan minyak makan merah. Dia juga berterima kasih kepada Menteri Usaha Milik Nagara BUMN Erick Tohir yang telah mendukung pusat penelitian kelapa sawit di Medan, Sumatera Utara untuk meneliti minyak makan merah sebagai alternatif minyak goreng. Dalam pernyataan kemerdekaan 77 tahun, Indonesia salah satu yang menjadi momentum kita adalah bagaimana menyejahterakan petani sawit dan juga memperbaiki suplai minyak makan merah ke masyarakat dengan lebih merata, berkualitas, produknya, karena minyak makan merah sangat sehat. Dan karena produk produksinya lebih efisien, insya Allah harganya lebih murah. Saat mengikuti rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan pimpinan di Istana Kepresidenan, Paten memastikan Presiden Joko Widodo menyetujui pengembangan minyak makan merah berbasis kooperasi. Pemerintah akan membuat percontohan pabrik produksi minyak makan merah antara lain di Sumatera dan Kalimantan. Kooperasi bisa langsung membeli tunai sawit dari petani, lalu mengolah komoditas tersebut menjadi CPO dan menjadi minyak makan merah yang kemudian dipasarkan. Ini solusi bagi petani yang selama ini harga tandan buah segar kan tidak stabil. Juga solusi untuk distribusi suplai minyak goreng yang jauh lebih merata. Karena sekarang pabrik minyak goreng kebanyakan di Pulau Jawa. Jadi nanti akan ada dua minyak goreng dengan standar yang harus bening, serta ada minyak makan merah yang diproduksi oleh kooperasi. Sehingga masyarakat bisa memilih dua produk. Oke ya, thank you. Terima kasih telah menonton!